Intro Benduan menyatu dalam doa dan rendungan Dede kata dalgisusaja perwokerto selasa 23 Mei 2023 Saya Romo IA Selamat pagi berkata lem untuk kita saudara-saudari Semoga kita dikaruniai kesehatan dan kebahagiaan Agar bisa menyelesaikan pesiaran hari ini dalam kesempurnaan kasihnya Mari pagi ini kita renungkan sabda sebagai bekal perjalanan hari ini Dari Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11a Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Inilah Injil suci menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Dalam perjamuan malam terakhir Yesus menengadah ke langit dan berdoa Bapak telah tiba saatnya Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup Demikian pula anakmu akan memberikan hidup yang kekal Kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya Inilah hidup yang kekal itu yaitu Bahwa mereka mengenal engkau Satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus Aku telah mempermuliakan engkau di bumi Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku Untuk kulakukan Oleh sebab itu ya Bapak Permuliakanlah aku padamu sendiri Dengan kemuliaan yang kumiliki di hati-hatimu sebelum dunia ada Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku Dan mereka telah menuruti firmanmu Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku Telah kusampaikan kepada mereka Dan mereka telah menerimanya Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu Dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku Aku berdoa untuk mereka Bukan untuk dunia aku berdoa Tetapi untuk mereka Yang telah engkau berikan kepadaku Sebab mereka adalah milikmu Dan segala milikmu adalah milikku Dan milikku adalah milikmu Dan aku pun telah dipermuliakan di dalam mereka Aku tidak lagi ada di dalam dunia Tetapi mereka masih ada di dalam dunia Dan aku datang kepadamu Demikianlah sabda Tuhan Terbujilah Kristus Saudari-saudara Tugas Yesus adalah menaati gendak Bapak Ketaatan itu memujud dalam perjuangan menyelamatkan manusia Maka akhirnya Yesus berdoa untuk setiap orang yang akan diselamatkan Melalui doa pribadinya kepada Bapak Menikmati doa Yesus ini Seumpama seseorang yang memberikan Laporan bertanggung jawaban Atas pekerjaan dan pengabdiannya Betapa kita itu sebetulnya Sebagai manusia dibela oleh Yesus Di hadapan Allah Bapak Yesus mengendaki kita semua Berada pada jalan keselamatan kekal Maka Mengenal Allah Bapak dan Tuhan Yesus Merupakan uncur pokok Untuk sampai pada taraf keselamatan itu Saudari-saudara Totalitas pelayanan Yesus ditunjukkan Bukan hanya dengan karya Tetapi juga sampai pada doa Sebagaimana dalam Injil tadi Karya dan doa adalah bentuk keseimbangan sempurna Untuk sebuah pekerjaan kebaikan Maka Kita diajak untuk melihat perjuangan Sebagai orang-orang baik Apakah sudah menyatukan segenap proyek karya dalam doa Ataukah Aplikasi dari aneka doa itu terwujud Secara sungguh-sungguh Melalui suatu karya yang konkret Hari ini Semoga kita semakin mampu menghidupi identitas update Tuhan Dalam keseimbangan karya dan doa Tuhan memberkati Mari berdoa Allah Bapak makasih Engkau selalu berinisiatif menyelamatkan kami Engkau mengangkat kami dari kehinaan manusiawi Untuk dimurnikan menjadi anak-anak surgawi Tolong kami yang terkadang kurang beriman ini Maupun bebal dalam mengenal karya-karya kebaikanmu Semoga hari ini Kami dapat menunjukkan keseimbangan antara karya dan doa Demi kesempurnaan pengenalan akan engkau sendiri Semoga pula kami mampu untuk menjaga api iman dalam diri kami Sehingga semakin kuatlah cahaya kasihmu bagi banyak orang Demi Kristus Tuhan kami Amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Kita semua keluarga kita dan segala perbuatan baik kita hari ini Senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa Bapak Putra Dan Roh Kudus Amin Saudara-saudara selamat beraktifitas Tuhan berkati Salam Mendoan Bapak Sampai jumpa Tuhan berkati